Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat di kondisi pandemi. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan satu platform yaitu Research Rebit. Jadi teman-teman nanti bisa kunjungi websitenya di researchrebit.ai Jadi di sini platform ini berfungsi untuk visualisasi dari literatur-literatur yang kita pakai. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan platform ini ataupun yang sejenis seperti FOS Viewer itu fungsinya sama. Cuma di sini saya ada beberapa pengalaman yang ingin saya bagikan. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui tentang platform ini silahkan masuk ke websitenya dan membaca beberapa informasi yang menurut saya penting di sini. Dan teman-teman yang tertarik menggunakan nanti platform ini silahkan buat akun login di sini. Kemudian buat akun dan gratis. Jadi dari pengalaman saya ini gratis. Oke kita coba masuk ke tampilannya ya kalau kita setelah login. Nah ini adalah tampilan dari Research Rebit setelah kita buat akun dan login. Jadi di kolom pertama ini adalah koleksi kita ya. Jadi ada beberapa koleksi mungkin penelitian, topik penelitian, atau literatur yang mau kita cari koneksinya atau networking dari authors-nya ya. Kalau mau membuat koleksi baru silahkan klik new collection. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti diisi saja koleksinya seperti apa. Klik oke nanti ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi saya baru membuat satu koleksi misalkan. Nah di sini saya mencoba untuk mencari beberapa literatur ya yang mendukung misalkan penelitian saya konsepnya adalah sustainability accounting atau akutansi berkelanjutan. Jadi nanti di new collection ini teman-teman klik. Nah teman-teman nanti bisa masukkan satu paper yang mungkin menjadi paper utama dalam penelitian ini. Nah nanti bisa add papers ya atau add by search gitu. Nah saya sudah memasukkan satu paper di sini. Nanti kita akan coba masukkan paper lain ya di new collection kita. Yang ini papernya nanti kita coba setelah ini. Jadi di sini saya meneliti misalkan terkait dengan sustainability reporting gitu ya. Nah di sini saya rujukan pertamanya adalah Milar dan Searchie tahun 2020 gitu. Nah diguna dari platform ini yang pertama adalah kita bisa menelusuri literatur-literatur terdahulu yang bisa kita pakai untuk membangun teori baru misalkan dalam penelitian kita. Jadi kalau kita merasa bahwa ternyata nampaknya penelitian di bidang ini perlu dukungan teori baru deh atau saya melihatnya dari perspektif teori yang berbeda gitu. Nah teman-teman bisa pakai research rabbit ini. Jadi caranya kita masukkan dulu satu paper. Kemudian kita lihat paper-paper terdahulu yang terkait dengan topik ini. Nanti kita bisa ketemu satu teori yang mungkin sesuai dengan riset yang sekarang kita lakukan. Nah caranya kita udah masukkan satu paper ya judulnya ini. Ini yang terbaru lah lumayan. Kemudian kita cari similar work ya. Similar work di sini. Nah jadi dia memberikan referensi literatur yang sama persis dengan topik yang sedang kita teliti di sini ya. Oke sambil menunggu. Oke jadi ada sekitar 331 paper yang direkomendasikan oleh platform ini. Dan di sini akan muncul koneksi dari papernya. Nah untuk mencari misalkan paper-paper yang meneliti teori dalam konteks ini gitu. Kita bisa cari di sini yang ada kata teori misalkan judulnya ya. Nah mungkin ini pengalaman saya menggunakan ini. Nah dia larinaga ini itu meneliti terkait dengan sustainability reporting dari sudut pandang neo-institutional teori gitu. Jadi ini teori yang mungkin baru dalam konteks sustainability reporting. Jadi dari satu paper yang Miller Search ini kita bisa cari similar worknya dan tahu bahwa ada paper tahun 2007 yang ditulis oleh larinaga yang membahas sustainability reporting dari sudut teori neo-institutional. Dan ketika saya klik papernya maka saya bisa melihat identitas dari papernya dan seterusnya. Nah dari paper ini tentu dia menggunakan referensi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dari tahun 2000-an misalkan atau 90-an gitu. Kita bisa cari similar work di sini. Nah kita bisa search similar work lagi. Kita tunggu prosesnya similar worknya. Mungkin nanti teman-teman bisa mempraktekkan cara saya ini ya. Nah di sini kan tadi ada visualisasinya berdasarkan network ya. Nah kita bisa cari berdasarkan timeline. Timeline ini adalah susunan dari urutan paper itu terbit gitu. Nah jadi paper itu ternyata ada yang terbit di tahun 1977 ya. Tadi milar ini kan dia 2020 ya. Paper di awal ini kan tadi dia 2020 ya. Milar. Nah 2020. Kemudian larinaga itu 2007. Berarti ada di sekitar di sini larinaga. Dan ternyata ada paper tahun 1977 yang menjadi sumber dari paper-paper yang sejenis yang membahas mengenai neo-institutional theory. Kita anggap saja paper-paper yang ada di similar work di bagian ini itu membahas mengenai neo-institutional theory gitu ya. Berarti ada satu paper utama yang menjadi rujukan yaitu paper Rowan tahun 1977. Nah judulnya adalah kita bisa klik saja paper Rowan ini ya. Kalau kita klik nah ini ya. Institutional Organization Formal Structure as Made in Ceremony. Nah jadi ini paper yang mungkin pertama membahas mengenai konsep institusionalisasi di dalam organisasi gitu ya. Nah kalau kita mau cari lagi teori apa nih yang atau paper apa yang mendasari teori ini ya kita klik lagi similar work gitu. Similar work kita cari lagi. Mungkin kan ada paper yang lebih lama dari ini yang membahas mengenai teori neo-institutional gitu. Oke sedang dibuatkan ya similar worknya. Nah ini papernya dia masih dengan tipe network kita klik timeline. Nah ini ya. Oke ternyata tahun 47 ya. Ada paper Simon gitu. Simon tahun 47. Jadi kita setnya sampai di sini aja lah ya. Tahun 47 rasanya udah terlalu lama juga ya untuk sebuah referensi. Nah jadi ini paper yang paling awal yang kita bisa anggap misalkan dalam konteks neo-institutional teori yang bisa kita pakai. Nah jadi mungkin teman-teman bisa meneru cara saya ya. Jadi dengan satu paper kita masukkan ya yang menjadi rujukan utama dalam penelitian kita di sini. Tahun 2020 ternyata kita bisa melusuri sampai paper di tahun 47 ternyata kalau tadi kita lihat. Jadi paper yang membahas mengenai teori itu terbitnya di tahun 1947. Jadi cukup lama untuk sebagai referensi di dalam sebuah artikel. Tapi bisa kita pakai misalkan dalam literatur review ya. Teori apa yang kita pakai dan siapa mungkin pengarang pertamanya. Mungkin itu juga sebagai referensi tambahan dalam paper kita. Nah jadi perjalanan dari similar worknya sampai di tahun 47 ini. Nah ini mungkin teman-teman bisa coba berkali-kali ya dengan membuat similar work seperti ini. Jadi paper 2020 itu akan sampai di paper tahun 47 gitu misalkan. Nanti kita akan coba lihat misalkan kalau pakai disk author seperti apa, suggested author, dan seterusnya. Jadi teman-teman silakan explore platform ini ya. Juga ini gratis bisa kita explore seperti apapun. Nah coba kita buka koleksi baru ya. Kita buka koleksi baru misalkan saya buat koleksi namanya audit and sustainability gitu ya. Audit and sustainability. Kita buat baru. Nah nanti dia akan muncul di sini. Kalau kita klik audit and sustainability ini hasilnya belum ada. Karena tadi papernya belum masuk ya. Tadi kan sustainability accounting kita udah cari ya satu paper ini. Jadi nanti kalau kita klik lagi dia mengulang gitu. Nah misalkan kita buat satu koleksi baru lagi. Kita bisa add papers ya. Nah ini bisa berdasarkan judul atau berdasarkan DOI. Jadi teman-teman bisa pakai DOI, bisa pakai judulnya, atau pakai BIPTEX atau RIS ya. Dari database Mindeli, Sutiru, Inrut, dan seterusnya. Jadi saya lebih suka masukkan satu paper saja misalkan ini ya. Nah ini ada DOI-nya. DOI-nya berarti di bawah ya. Nah kita coba cek di sini DOI-nya. Nah ini kita copy coba ya. Copy. Kita masukkan di sini DOI. Kita klik add. Apakah papernya terdeteksi? Ya papernya terdeteksi ya. Jadi kita udah masukkan DOI. Defect of audit of outgoing leading official. Jadi ini papernya sama ya. Oke. Nah setelah itu kita bisa tambahkan paper lagi. Kalau teman-teman mau, satu paper juga bisa atau beberapa paper terserah. Atau bisa add by search juga judulnya, keywordnya. Nah itu silakan teman-teman coba. Tapi biasanya kalau saya lebih suka dengan memasukkan beberapa referensi, misalkan 5 atau 10. Atau minimal satu lah selama mungkin masih mencari proses literatur ya. Nah kita klik misalkan paper ini ya. Nah jadi muncul satu paper ini tahun 2020 ya. Misalkan kita cari similar work lagi. Nah klik similar work. Nanti research rabbit akan mencarikan beberapa paper yang sejenis. Ternyata belum ada ya paper yang sejenis ya. Ini paper. Kalau kita lihat juga referensinya belum ada ya similar worknya yang referensi dari platform ini. Kalau kita belum ada berarti coba kita cari all reference ya. Referensi yang dia pakai di paper ini. Kita klik all reference. Ini adalah referensi-referensi yang dia pakai di paper ini ya. Nah jadi ini kita lihat visualisasinya itu ada di tengah-tengah dan terhubung dengan semua paper yang lain ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini sebagai referensi juga bisa ya. Klik aja export gitu ya. Mau yang format BIP atau RIS itu silakan. Dicoba aja nanti klik RIS kalau pakai main delay ya. Kalau nggak salah itu format RIS klik aja di sini. Nanti ini akan menjadi data untuk kita masukkan ke main delay sebagai library kita ya. Kemudian kalau kita mau cari timeline ini misalkan paper yang ya teori gitu ya. Atau paper fundamentalnya. Kita klik timeline. Ini ada seskin ya tahun 83. Ini Wu langsung merujuk ke seskin 83. Ini apakah paper pertama juga ya. Tapi kita harus cek juga. Paper ini hanya dipergunakan dua. Wu dan Tittenberg. Tapi kalau paper yang Malung itu 89 juga. Nampaknya ini langsung ya. Wu merujuk seskin 83. Apakah paper seskin ini kita bisa cek. Ini papernya ya. Empirical Analysis of Economic Strategies for Controlling Air Population. Nah jadi seperti itu cara kerja dari platform Research Rabbit ini. Jadi sangat memudahkan kita untuk melihat literatur-literatur mana yang kiranya bisa kita masukkan sebagai misalkan di literatur review atau di latar belakang atau bahkan di pembahasan. Jadi dari sini kita bisa melihat misalkan paper-paper mana yang menjadi rujukan. Jadi dari sini kan kita bisa melihat ya Wu ternyata merujuk paper ini. Jadi ada 25 paper yang dia rujuk. Dan koneksinya itu seperti ini ternyata. Kalau kita lihat networknya itu hampir seperti ini ya. Wu merujuk semua paper ini. Jadi kalau teman-teman nanti penelitiannya sejenis dengan Wu ya tentu teman-teman harus merujuk Wu juga dan merujuk paper-paper yang lain. Tapi juga teman-teman harus mencari referensi-referensi yang lain. Nah ini gunanya timeline ya. Kita bisa melihat paper mana yang dirujuk paling lama dalam paper tersebut. Yang bisa jadi itu bisa menjadi landasan teori atau paper fundamental dalam pelitian kita yang bisa kita masukkan juga. Oke, kemudian nanti kita bisa ganti juga menjadi all citation yang dia kutip. Yang dia kutip ya. Oh yang mengutip Wu belum ada berarti ya. Jadi kita bisa pakai all reference. Karena ini terbitnya tahun 2020 ya. Mungkin belum ada yang mengutip. Kemudian kalau kita mau cari berdasarkan authors-nya Wu ini kita bisa klik authors. Dan kita bisa melihat paper-paper dari Wu ya yang sudah terbit gitu. Oke, kita klik authors-nya ya. Oke, ini masih loading nampaknya. Ini paper yang ditulis oleh Wu. Atau yang terkait dengan Wu deh. Cuma saya tidak tertarik dengan menggunakan list authors ya. Saya lebih tertarik menggunakan fitur yang similar work atau all reference dan all citation gitu. Jadi mungkin yang lebih menarik all reference ya. Karena kita bisa melihat koneksi antar literatur yang ada di sini. Bahkan kita bisa melihat tipe grab-nya berdasarkan timeline. Jadi dari paper yang di koleksi di sustainability yang ini ya. Kita bisa melihat satu paper yang menjadi rujukan. Bahkan di tahun 1947. Tapi kembali lagi itu tergantung kita ya sebagai peneliti apakah cocok menggunakan itu atau tidak. Jadi seperti tadi kita klik similar work. Kemudian akan muncul referensi yang sama. Kita cari tadi ada yang tulisannya teori misalkan. Mana tadi ya teori, teori-teori larinaga ini teori. Oke. Nah dari paper larinaga ini sebenarnya kita tidak perlu membaca papernya ya. Untuk tahu referensinya kita klik aja all reference. Jadi kita akan diberitahu oleh platform ini. All reference-nya. Kosong ya. Apa mungkin tidak terbaca ya all reference-nya ya. Larinaga 2007 tapi kosong. Oke ini mungkin belum saya pahami ya. Jadi mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar. Atau bisa kita ganti dengan similar work aja kalau nggak ada referensinya. Similar work-nya seperti ini. Nanti visualisasinya seperti ini. Nah jadi larinaga itu tempatnya, milar tadi tempatnya ada di sini ya. Kemudian untuk timeline-nya kita bisa klik di sini dan kita tahu paper-paper yang lebih dulu dipakai. Jadi perkembangan papernya mungkin dari Rowan tahun 1977, kemudian tahun 1984, 2019, dan terakhir 2020. The presence of citizen science in sustainability reporting. Jadi kita tidak tahu setelah 2020 ini pembahasan topiknya akan kemampuan. Oke demikian video kali ini ya terkait dengan penggunaan dari platform Research Rebit ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan platform ini silahkan dipergunakan gratis. Dicoba-coba saja kalau sudah ketemu silahkan dimasukkan ke dalam format RIS agar bisa kita pakai ke dalam library di Mendeley kita. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jadi kritik dan saran serta komentar teman-teman saya inginkan ya di kolom komentar. Sehingga nanti kita bisa saling berinteraksi di kolom komentar untuk melihat pengalaman teman-teman ketika menggunakan platform ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan sebarkan jika merasa bahwa video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan kita kembali lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.